Halo, selamat datang di Terjemah Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku kelas 9, halaman 83 dan 84. Nah, dari 83 ini adalah sambungan dari tugas halaman 82. Jadi, di video kemarin tidak sampai sini. Nah, kerjakan dalam kelompok, salin dua resep yang di atas tadi, ya. Di halaman 81 dan 82, resepnya. Nah, kemudian, salin ke buku catatan, ya. Tulis tangan, ya. Tulis tangan ini artinya. Pastikan kamu mengerti makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Juga, gunakan tanda baca secara benar, ya. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Ini gunanya untuk menghafal, ya. Pergunakan kamus jika ada masalah, tanya guru, ya. Nah, kita lanjut kepada 84. Jadi, tugas kamu cuma terjemahkan, salin ke buku catatan, dan waktu menyalin itu, kamu juga mengucapkan secara keras, tapi tidak berteriak juga, ya. Keras, jelas, gitu, ya. Nah, kita lanjut ke halaman 84. Ada tugas? Nah, ini kita kerjakan tugas. Nah, kerjakan dalam kelompok. Gunakan analisis tabel di bawah untuk menganalisa bagaimana menyatakan masing-masing kandungan bahan-bahan, ya. Bahan-bahan membuat resep dari halaman 81 dan 82, yaitu esteler dan puding apel, ya. Jadi, itu tugas kita untuk kali ini, ya. Tulis tangan kerjaan kamu itu garis bawahi bendanya, ya. Jadi, apa saja benda-benda yang ada di dalam kandungannya itu, tulis beberapa ingredients, ya. Komposisi dalam masing-masing resep telah dianalisa untuk Anda, untuk kamu, ya. Jadi, sudah dibuatkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian, ke pertama, ya, tugasnya Salin, contohnya. Pastikan, kamu mengucapkan masing-masing kata itu secara benar, juga, tanda tergunakan juga tanda baca secara benar. Ada masalah? Tanya guru, ya. Nah, ini dia. Tabel dari untuk apel puding, ya, puding apel. Nah, kita sudah buat tabelnya seperti ini. Ya, kita perkecil. Nah, kita lihat ke atas. Kita salin ini dulu, ya. Kita salin yang di bawah ini. Jumlahnya, 4. 4. Green. Apples. Peel. Pork. And thickly. Slides. Tunggu sebentar. Kita buat dulu. Oke, lanjut. Yaitu lah. Seperempat cup atau 45 gram. Apa itu? Self. Rising. Flour. Nah, flour. Shifted. Nah, selanjutnya. Apa lagi? Kita periksa ke atas. Dari apel puding. Apa-apa saja. Yang ini sudah. Ya. Yang ini sudah. Nah, ini lagi. Berapa jumlahnya? 60 gram. Jenisnya? Tidak ada. Bendanya apa? Butter. Atau margarin. Nah. Selanjutnya. Apa tindakan terhadap margarin ini? Yaitu di 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 bentuk berbentuk segi 4 apa? Kubus ya. Bentuk dadu. Nah. Lanjut. Setengah cup. Ya. Setengah cup. atau 100 gram. Nah. Apa itu? Caster. Caster sugar. Caster. Maaf. Caster saja. Caster. Jenis. Jadi. Gula ini berjenis caster. Ya. Sugar. Lanjut. 1,1 per 1,25 saja. Nah ya. Atau 300 mililiter. Apa itu? Water. Kita tidak jenisnya jenis air hanya satu. Jadi tidak diapa-apakan. Nah. Itu dia. Untuk apel. Esteler lagi. Nah. Esteler. Esteler. Kain. Think. Action. Applied. 150 gram. Atau 1,5 cup. Nah. Kamu tabelnya bagus ya. Jangan seperti ini. kacau ini. Ini ada dua pandan. Jaun pandan. Leaf. Ya. Diapakan daun pandannya. Nah ini dia. Shredder length wise and tied in a knot. kita lihat lagi. Apa lagi yang di atas. Dua daun pandan. Ini lagi. Berapa? 3, 3,5 table spoons atau 50 mililiter. Nah. apa itu jenisnya? Tidak ada. Karena dia air. Ya. Tidak di apa-apakan. Lanjut. 300 400 gram ya. 400 gram. Di apakan? Dirip. Ya. Avocado. Jadi harus yang masak. avocado. Di apakan avocat itu? Dibuat cut into nah ini dia. Cut into one cm cups. Berbentuk dadu ukuran 1 cm. Apalagi? 400 gram. Ya. 400 gram. Di wrap juga ya. Jackfruit. Di apakan? Di seed and cut into 1 cm cups. Nah. Apa lagi? 3 3 buah. 3 jenisnya apa? Arus yang muda. Ya. Apa itu? Coconut. Nah. Ya kan? 3 yang coconut. Jenisnya harus yang muda. Di apakan? Nah. di ini dia. Nah. meat scrub out. Nah. Itu dia. Terus ini di crush ya. Apa jenisnya bendanya adalah S. Terus ini condens susu. Nah. Itu dia. Nah. Sampai disini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada teman-teman guru. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.